Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Di channel Dapur Matur Ada semangat betul Kali ini saya akan berbagi resep Pada maksud semua di rumah Yaitu olahan ikan yang super enak Seperti apa Saksikan terus video ini ya mam Dan jangan lupa yang belum subscribe Jangan subscribe ya Karena subscribe itu gratis loh mam Dan saya doakan Semoga yang menonton video ini Selalu diberi kesehatan Dan dikodik pendidikan dalam segala Nah selanjutnya Mari kita saksikan video ini ya Di sini saya sudah menyiapkan Ada 2 ekor ikan yang sudah saya tusuk bersih Ini kira-kira berat Yaitu 500 gram ya 1 buah wartel yang sudah saya potong 2 buah umum yang sudah saya potong 1 gram nanas Yang sudah saya potong 5 sendok makan saus tomat 5 sendok makan saus sambal 1 batang daun bawang yang dipotong Dan 5 sendok makan kecap manis 1 sendok makan tepung mezina 1 buah 3 lembar daun jeruk 1 ruah jahe 5 siung bawang putih 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam Dan 1 sendok makan gula pasir Ini bawangnya akan saya iris terhidak dulu Saya belah menjadi 2 ya Lalu akan saya potong iris seperti ini Nah ini sudah selesai Selanjutnya bawang putih juga akan saya iris tipis-tipis Nah ini sudah selesai ya Dan yang terakhir akan saya iris jahe nya Nah ini sudah selesai juga Ini akan saya kasihkan lebih dahulu ya Selanjutnya disini saya akan tambahkan air Dan tambahkan bumbu raci indohut Untuk ikan yang dikoreng ya Sebanyak 1 sendok makan Lalu masukkan ikannya Baluri dengan bumbu Pastikan semuanya itu terkena bumbu ya Bagian ikannya ya Biar nanti dikoreng itu burih Bumbu burih bumbu seperti ini Nah ini sudah saya dikoreng Nah sebelum dikoreng Akan saya taburi tepung geriku ya Sebanyak 1 sendok makan Ini tujuannya biar pada saat dikoreng Karena itu tidak bertuk-tuk Lalu masukkan ikannya Masukkan semuanya Pastikan minyaknya yang agak banyak ya mam Biar ikannya itu terendam dengan minyak Dan biar matanya itu merata Nah ini sudah kecoklatan Lalu akan saya angkat dan tiriskan Nah seperti ini ya Lalu bawangnya akan saya tumis Masukkan bawang bombay Dan juga bawang putihnya Tumis sampai semuanya layu Dan tercium bau wangi Atau sedap Nah setelah layu Masukkan wortel Petimu Dan yang terakhir Masukkan nanti nanasnya ya Aduk hingga semuanya tercampur rata Dan biar akak layu Lalu masukkan daun jeruk Masukkan semua bumbu Aduk lagi hingga tercampur rata Pastikan semuanya tercampur rata ya Seperti ini Di adu Nah selanjutnya Masukkan saus sambalnya Lalu masukkan saus tomatnya Dan kecap manis Setelah itu aduk semuanya Biar tercampur rata ya Nah untuk mam yang suka pedas Bisa ditambahkan saus sambalnya ya Nah setelah semuanya tercampur rata Seperti ini Lalu tambahkan sedikit air Aduk lagi ya Biar semuanya tuh Berendam sama air Seperti ini Larutkan fumazena Dan campurkan Aduk sampai mengental Nah setelah mengental Seperti ini Lalu tambahkan daun bawang Yang udah diiris Nah ini daun bawangnya udah saya masukin Aduk sampai semuanya tercampur rata ya Nah ini sudah Selanjutnya akan saya koreksi rasa terlebih dahulu Ini enak sekali ya mam ya Ini rasanya sudah pas Nampol Nah ini nanti akan saya angkat ya Nah selanjutnya Nanti semuanya akan saya siramkan Di atas ikan Seperti ini Biar bumbunya tuh meresap Nah ini akan saya siramkan lagi Siramkan semua ke bagian ikan ya Biar ikannya tuh Terasa sangat Dengan sausnya Nah ini sudah semuanya Sudah saya siramkan Ini sangat enak sekali loh mam Dan ini bisa untuk hidangan Pada saat buka puasa Ataupun pada saat sahur Ini rasanya segar Manis dan pedas Nah mam di rumah wajib mencobanya ya Dan semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh